Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Christine Emalia, founder dari KaryawanMillionaire.com. Di Sabtu yang cerah ini, saya lagi jalan-jalan nih. Jalan-jalan di taman dari hotel, salah satu hotel di Jakarta Barat. Kebetulan kita sedang adakan event di sini, jadi saya sedang break out dulu, sedang santai-santai dulu di taman hotel ini. Banyak orang yang berasumsi, kalau mau dapet duit dari internet, itu harus jadi jagoan internet dulu. Harus belajar internet dulu. Terus ada lagi yang berasumsi, kalau mau dapet duit dari internet, itu harus buka toko online dulu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan pikiran-pikiran ini. Nggak ada yang salah, cuma Anda mesti lihat apakah modal Anda cukup untuk bikin toko online. Toko online sekarang sudah menjamur banyak banget, mulai dari yang besar sampai yang kecil, yang sedang-sedang, yang baru mulai, itu sudah jutaan toko online. Nah, sekarang Anda harus berpikir nih, berpikir dua kali sebelum benar-benar Anda niatnya tuh mau bikin toko online sendiri. Anda lihat, marketplace besar, ya, toko online besar, seperti Lazada, Beli-Beli, Tokopedia, dan sebagainya. Itu modalnya berapa dia bikin toko online. Nah, kalau Anda masih berniat untuk bikin toko online sendiri, boleh kalau Anda punya modal yang bisa lebih besar dari mereka. Ya, atau setidaknya sama. Karena apa? Karena di tengah persaingan yang begitu ketat, Anda harus bisa memanfaatkan momentumnya. Nah, kalau momentumnya ini sudah lewat, kan sempat booming tuh toko online. Namun karena sekarang sudah banyak banget toko online, momentumnya sudah lewat. Momentum toko online, ya, kalau Anda mau buat sendiri. Jadi, Anda harus pakai cara lain, di mana Anda bisa make money juga dari internet tanpa membuat semuanya itu sendiri. Oke, nyambung lagi, ya, jaringannya tertutus, nih, mungkin kehalang sama pohon atau gedung tinggi, ya. Nah, terus Anda yang berpikir bahwa, wah, saya harus belajar internet marketing dulu nih, kalau mau terjun ke internet. Ya, ini juga nggak salah. Tapi kalau Anda mau belajar dulu, baru terjun ke internet, Anda harus siapkan yang namanya waktu. Dan waktu, kalau untuk orang gaptek atau awam, seperti saya misalnya, ya, saya dulu gaptek banget. Kalau saya mau belajar, mungkin bisa menghabiskan waktu 3 sampai 5 tahun untuk belajar dulu internet, habis itu baru terjun. Nah, resepnya ini, kalau Anda mau cepat dapat duit dari internetnya, Anda harus terjun, belajarnya itu sambil praktek. Jadi, bukan belajar aja, belajar sambil praktek gitu, langsung terjun. Supaya apa? Supaya Anda bisa berlatih langsung dari pengalaman-pengalaman Anda. Nah, terus kalau nggak ngerti bagaimana? Karena itulah harus cari yang namanya mentor atau komunitas. Sekarang udah cukup banyak gitu komunitas yang bisa Anda pelajari di dalamnya, Anda bisa dapat benefit, Anda bisa dapat sharing pengalaman, tempat Anda bertanya, tempat Anda mendapatkan ilmu, tempat Anda bisa praktek langsung, kerja bareng, itu udah banyak. Anda tinggal cari. Nah, jadi saya mau berbagi nih, di siang yang terik ini, ya, ada satu resep. Di mana kalau Anda mau make money-nya cepat dari internet, ini rahasianya, ya. Rahasianya apa? Manfaatkan yang namanya leverage. Leverage. Leverage itu apa? Leverage adalah memanfaatkan kekuatan orang lain. Anda bisa manfaatkan misalnya me-leverage skill orang lain. Dulu saya gaptek banget, ya, nggak ngerti internet itu apa, nggak ngerti sosial media, ya. Karena itu saya me-leverage skill, kemampuan dari orang lain, kemampuan dari mentor-mentor saya yang mereka memang udah expertnya di internet, ya. Saya memanfaatkan itu. Kemudian yang kedua, leverage bisa juga waktu orang lain. Dulu saya karyawan, waktu tuh nggak punya, gitu, waktu tuh nggak ada. Pulang, kerja, udah sore, ya, udah capek, gitu. Kalau mesti harus ngurusin bisnis lagi, ketemu orang lagi, itu waktunya nggak kebagi. Karena itu saya me-leverage waktu orang lain. Jadi untuk belajar pun saya me-leverage waktu orang lain. Jadi saya nggak belajar sendirian, gitu. Saya belajar berkelompok bersama-sama di dalam komunitas. Dan belajarnya itu dari modul-modul yang diberikan oleh komunitas. Jadi nggak cari-cari sendiri di sosial media, ya. Lalu saya juga me-leverage yang namanya toko online orang lain. Nah, toko online orang lain, kalau kita bisa leverage, apalagi kalau toko online-nya itu e-commerce global, itu enak banget, ya. Beberapa hari yang lalu, ini saya mengadakan trip. Trip, ya, perjalanan di dalam satu expo di Thailand. Ya, Anda bisa lihat Facebook live saya di beberapa hari sebelumnya, ya. Nah, di situ Anda bisa lihat puluhan ribu orang berkumpul dalam satu ruangan, ya. Itu untuk me-leverage company yang sama, gitu. Dan company ini e-commerce global, ya. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, Anda ikut berkontribusi atau ikut memiliki dari company itu, tanpa harus Anda membuat sendiri. Membuat sendiri, modalnya itu nggak kecil. Resikonya juga besar, ya. Lalu infrastrukturnya juga kan harus global, ya. Anda harus mikirin dropship-nya, pajaknya, stok barangnya, kirimannya, dan sebagainya. Nah, yang ribet-ribet itu, itu kita nggak usah lakukan. Karena kita maunya cepat. Anda nggak mau yang repot-repot, kan. Kecuali kalau Anda memang, ah, saya maunya yang ribet, gitu, ya. Ya, silakan bikin sendiri semuanya. Belajar sendiri semuanya, ya. Nah, itu adalah leverage. Lalu leverage apa lagi? Saya memanfaatkan kekuatan yang namanya leverage mentor. Nah, dulu waktu karyawan, saya sama sekali nggak ngerti mentor itu gunanya buat apa sih? Jadi, ada di kantor, ada bos, udah cukup, gitu. Ini mentor buat apa? Mentor itu beda banget sama bos, ya. Mentor itu benar-benar membimbing kita, ya. Membimbing kita apa yang harus kita lakukan, next step-nya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat kita mendapatkan income di bisnis, ya. Dan mentor bisa menunjukkan ini loh jalan tolnya, ini loh jangan lewat sini, nanti kamu lebih lama. Ya, itu gunanya mentor, tempat kita bertanya. Anda nggak usah cari-cari lagi di sosial media, cari pemecahan sendiri, ya. Kalau nggak ngerti pusing sendiri. Anda bisa tanya langsung ke mentor, ya. Oke, nyambung lagi. Jadi, dengan menggunakan kekuatan dari leverage, Anda bisa mendapatkan manfaat yang lebih-lebih besar, yang bahkan Anda tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, hari ini saya akan sharingkan ada satu event yang bagus, nih. Event ini diselenggarkan oleh komunitas DESTU, ya. Kalau Anda ngikutin FB Live saya sebelumnya, komunitas DESTU ini adalah satu-satunya komunitas, ya. Pionir di Indonesia yang membantu orang-orang GAPTEC atau orang-orang awam yang mau make money dari internet tapi nggak ribet, ya. Jadi, semua sistem disiapkan, semua marketing tools ready, ya. Yang kita lakukan hanya promote link, promote link affiliate. Dan link affiliate ini juga memiliki yang namanya funnel system. Sehingga kita sebagai membernya ini bisa mendapatkan money itu datangnya dari beberapa sumber sekaligus. Jadi, nggak cuma satu, ya. Jadi, Anda juga harus hati-hati dalam memilih bisnis affiliate. Nah, seminar BUS ini diadakan di hari Sabtu. Bagi Anda khusus yang mau ikut, ya. Mau ikut, mau tahu bagaimana sih cara make money yang cepat buat orang GAPTEC, ya. Skill apa yang harus dimiliki di era ini. Nah, Anda harus ikut seminar ini, ya. Seminarnya hanya dua jam, tapi benar-benar berbobot dan Anda akan mendapatkan sesuatu value yang nilainya bagus banget, ya. Nah, bagi Anda yang mau, silakan daftar di link, ya. Di link di bawah ini, ya. Saya akan tuliskan. Dan, karena seat-nya terbatas, jadi Anda yang daftar lebih dulu yang akan terikut, ya. Kalau Anda telat daftarnya, Anda bisa ikut yang berikutnya, yang berikutnya. Oke? Itu aja semoga bermanfaat untuk Anda. Jadi, kalau Anda mau make money dari internet, mau tahu rahasia dapat duit dari internet, Anda gunakan namanya kekuatan leverage. Nggak perlu buat semuanya sendiri, nggak perlu buat toko online sendiri, nggak perlu buat sistem sendiri, nggak perlu harus jadi jagoan internet. Anda bisa mulai dari sekarang. Leverage kekuatan yang ada. Leverage kekuatan yang sudah proven. Sehingga Anda bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat. Oke? Itu aja. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Salam Karyawan Milioner. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.